ya bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa di channel kita ya kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan nilai yang bagus ya ini terutama jika Anda berada di sekolah ya Anda siswa atau siswi di SMP SMA ini juga berlaku buat anda yang ada di perguruan tinggi ya jadi kalau anda di kuliah nah anda sekolah ini juga Insya Allah sangat efektif untuk mendapatkan nilai tinggi nah jadi eh bahkan juga jika anda ingin mendapatkan ranking yang satu nah maka ini adalah tips secara mendapatkan ranking satu Hai nah teman-teman yang pertama adalah Anda harus membuat Hai sebuah doa ya langkah pertama adalah doa Hai nah ini langkah pertama jadi eh buat anda yang muslim ya saya sarankan untuk memperkuat doa baik itu disolat ya kemudian minta doa sama orang tua nah ini nomor satu Hai doa jadi yang bisa merubah hidup anda adalah ya selain anda sendiri yang harus merubahnya nah dengan izin yang maha kuasa nah maka langkah pertama adalah doa Hai nah langkah kedua Hai kamu tahu ya langkah kedua adalah membuat target oke nah target yang jelas Hai nah Hai di kalau anda belum punya target maka anda harus bikin target misalnya target utamanya adalah mendapatkan nilai maksimal di sekolah ya mendapatkan nilai maksimal di semua pelajaran nah kalau anda mau mendapatkan yang satu itu semua pelajaran harus bagus nilainya tidak ada terkecuali nah kalau anda buat target saja ya tidak ya maka tidak mungkin pelajaran anda nilainya bagus-bagus Hai maka semua pelajaran targetkan mendapatkan nilai maksimal Hai itu nomor dua ya Hai nomor tiga nah nomor tiga Anda harus buat rencana belajar Hai nah kalau anda sudah punya target jelas ya mau menjadi rankingnya satu di tahun ini maka target selanjutnya adalah Anda harus membuat rencana ya seperti apa rencananya nah saya tidak bisa membahas detail disini tetapi Hai secara umum ya itu anda harus punya target jelas setelah itu anda sudah harus bikin rencana mingguan Hai nah jadi minggu ini saya mau belajar apa saja kemudian rencana bulanan nah jadi buatlah rencana Hai kalau perlu untuk satu semester ya anda rencanakan tiap hari mau belajar berapa kemudian berapa lama dan lain sebagainya Hai nah nanti apa saja Oh ya ini memang butuh waktu lama nih penjelasannya ini supaya detail begitu ya yang pasti ya anda harus punya target kapan anda mau baca ya kemudian ya kemudian kapan anda mau bikin catatan kemudian kapan anda mau menghafal nah Hai maka langkah selanjutnya ya setelah anda bikin rencana belajar mingguan bulanan per semester ya Hai keempat adalah anda harus aktif 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 di kelas ya usahakan agar semua guru kenal anda PDKT ya tampilkan image positif di depan wali kelas di depan guru-guru di depan teman-teman ya dan lain sebagainya aktif di kelas kalau ada pertanyaan jawab kalau dikasih kesempatan bertanya-tanya dan lain sebagainya Nah selanjutnya adalah Hai Anda baca buku Hai ya baca buku semua orang nilainya bagus bukunya dibaca maka anda harus membaca buku anda maka dari itu penting membuat target ya membuat rencana belajar Hai Nah setelah buku anda baca Anda harus bikin catatan ya Hai utamakan berbentuk mind mapping ya tahu mind mapping Nah mungkin nanti akan saya buat video khusus penjelasan tentang mind mapping ini adalah teknik mencatat yang paling canggih maka kalau anda sudah belajar mind mapping Insya Allah semua materi ya bisa anda kuasai dengan mind mapping selanjutnya setelah anda bikin anda baca anda bikin catatan selanjutnya anda hafalkan oke Anda harus hafal ini adalah eh harga mati ya kalau anda mau mendapatkan nilai maksimal Anda harus hafal di luar kepala kalau bisa ya terutama pelajaran hafalan seperti hafalan al-quran kemudian hafalan hadis dan lain sebagainya anda harus hafal termasuk sejarah ya tahun-tahun Nah itu ada tekniknya menghafal trik-triknya nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya Nah selanjutnya setelah anda hafal anda Anda harus latihan soal ya anda harus belajar menjawab soal-soal maka kumpulkan semua soal yang bisa anda dapatkan anda coba jawab Nah kalau sudah nanti anda tinggal masuk ujian dan itu Insya Allah akan menjadi lebih gampang karena anda sudah hafal Hai ya mungkin sini dulu tips dari saya Bagaimana cara mendapatkan ranking satu menjadi yang terbaik secara akademis di kelas anda praktekkan ini Insya Allah kehidupan dan akademis anda akan berubah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbensya Hai Asseramualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita berbensya